Kata pembela ini babi saudara disini dalam teks aslinya itu dituliskan dalam bentuk waktu masa kini Yang artinya berlangsung terus menerus Berkesinambungan Tuhan Yesus itu terus berdoa Buat setiap orang yang telah diberikan Bapak kepadanya Di dalam kitab Ibrani Pasal yang ke-7 Ibrani Pasal 7 Jadi kenapa doa itu bagian dari kehidupan orang percaya Ibrani Pasal 7 ayat yang ke-25 Firman Tuhan Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna Semua orang yang oleh dia datang kepada Allah Sebab dia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka Haleluya Dia pengantara Dia yang memohon Dia yang membela Dia yang berdoa bagi setiap orang yang diberikan kepadanya Satu lagi Satu Yohanes 2 Ayat yang pertama Satu Yohanes 2 Ayat yang pertama Disana dikatakan Anak-anakku Hal-hal ini Kutuliskan kepada kamu Supaya kamu Supaya kamu jangan berbuat dosa Namun jika seorang berbuat dosa Kita mempunyai seorang pengantara Pada Bapak Bapak yaitu Yesus Kristus Jadi sampai di sorga pun Yesus duduk di sebelah kanan Tanah tahta Allah Dia tetap menjadi pendoa bagi kita Dan bukan hanya Yesus Kristus saja Di dalam kitab Roma Di dalam kitab Roma Pasal yang ke-8 Roh Kudus berdoa Buat kita Roma 8 Ayat yang ke-26 Disana firman Tuhan katakan Demikian juga Roh membantu kita Dalam kelemahan kita Sebab kita tidak tahu Bagaimana sebenarnya harus berdoa Tetapi roh sendiri Berdoa Untuk kita Kepada Allah Dengan keluhan-keluhan Yang tidak terucapkan Jadi bukan hanya Yesus Sebagai pendoa Yang berdoa buat kita Yang memohon kepada Bapak Buat setiap orang Yang dipunyainya Roh Kudus pun berdoa buat kita Ini luar biasa Kita punya dua pembela Haleluya Ada amin Bapak saudara Dua pembela loh Bapak saudara Luar biasa Kita ini luar biasa Benar-benar berharga di mata Tuhan Tuhan Yesus membela kita Roh Kudus membela kita Di hadapan Bapak Jadi disamping hal-hal ini Kenapa kita Ya doa itu menjadi bagian Coba kembali ke slide kita Kenapa doa itu menjadi bagian Dari kehidupan orang percaya Slide kita tolong ditampilkan Tiga alasan Kenapa kita harus berdoa Yang pertama Bapak saudara Doa adalah perintah Allah Kepada orang-orang percaya Doa adalah perintah Allah Kepada orang-orang percaya Ya di dalam kitab Masmur 105 ayat yang keempat 105 ayat yang keempat Masmur 105 ayat yang keempat Firman Tuhan Carilah Tuhan Dan kekuatannya Carilah wajahnya selalu Ya Sekalipun disini tidak dituliskan Kata doa Secara langsung Bapak saudara Tetapi doa itu adalah Dialog dengan Tuhan Kita membangun hubungan kita Dengan Tuhan Carilah Tuhan Dengan apa kita mencari Tuhan Bapak saudara Lewat kita berdialog dengan dia Kalau Tuhan itu ada Kalau kita percaya Tuhan itu nyata Kita akan cari Dengan cara apa kita cari Bapak saudara Tuhan itu adalah roh Dia tidak nampak Tetapi kita percaya dia ada Kita cari dengan Doa Sembayang Doa itu bukan hanya milik orang Daripada orang beragama Semua orang Setiap manusia Yang percaya Tuhan itu ada Pasti akan cari Tuhan Karena di dalam diri manusia Ada ditempatkan sesuatu Yang punya Tuhan Di dalam dirimu dan diriku Bapak saudara Di dalam kitab Terima kasih kerana menang FIN Gut Japongti Terima kasih kerana menonton Terima kasih kerana men Sawya